ah kadot oh jemput ini manis amat sih ini ayah Apa sih Tadi dia minta maaf sama aku Terus dia ngajak balikan gak Jangan mau jangan Terus kamu jawab apa Ya enggak dong kak Doha Aku gak mau Bener Yalah mending gak antut teman-teman Kok aku mau sih ngomong sama dia Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi selamat siang Selamat sore selamat malam Semuanya Halo pandelisius Welcome back to my channel Masih lanjut dengan Dot The Sign yang episode Keluarga Baruku Kemarin gimana ya Bang Feot itu telat berangkat sekolah Gara-gara harus ngantri adik dirinya Sekolah SD sama ngantri nenek Ke pasar Tapi karena nenek lupa Bawa dompet akhirnya balik lagi Dan akhirnya Bang Feot disuruh berangkat sekolah aja Tapi ngemeng-ngemeng Ngomong-ngomong itu tasnya masih dibawa Atau sama nenek Tua nenek Tasnya masih dibawa sama nenek Bang Feot nyadar gak ya Sampai sekolah Kira-kira balik lagi gak nih Ya makin terlambat dong sekolahnya Ya gak sih Langsung dihadir Jangan lupa di like dulu Like Oke gak sabar lama-lama lagi Langsung saja kita ke videonya Ya udah ya Ya udah ya Feot merangkat dulu ya 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 Hati-hati jangan ngebut Yeot Ya ya Mana ini dong Ada mahal lingkal ya Di rumah ini Kok bisa sih Yeot Panjang ceritanya dong Lu kalau gini terus bisa gak lulus Yeot Ya gimana nak Lu gak tau sih posisi gue Ya makanya cerita Anjang ceritanya Males gue Pasti gara-gara keluarga baru lu kan Iya nak Hah serius Gak karena mereka juga sih Guanya aja yang bangunnya kesiangan Yaudah lah Yang sabar aja ya 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 Yakin gak ngajak aku dong Iya Dinda Aku juga bisa sendiri kok Jangan lebay deh Bukan itu Aku nyayang bete di rumah sendirian Dia namanya juga lagi hamil gede nanti Ntar kalau kenapa-napa gimana Hmm Ya deh Yaudah ya Aku berangkat dulu ya Oh jualan Iya ya dong Semangat ya jualannya Pasti dong Oh iya Semalam udah jadi belum Bikin nama-nama buat anak kita Ya Allah Sorry aku ketiduran Udah sih Tapi belum pasti ngga Ih Kasih tau aku dong Aku juga mau ikutan bikin nama buat anak aku Ya Ya ntar lah Aku juga masih nyari-nyari yang bagus Yaudah deh Pokoknya harus ada nama aku ya Titik Iya Yaudah sono Yaudah Pak Disini yang jual motor second dimana ya Buat siapa dong Buat Aldo pak Buat apa beli motor dong Mending uangnya kamu taruh buat biaya lahiran Kalau itu mah udah Aldo siapin pak Yang uang dari om Adam itu Iya Tapi buat apa juga kamu beli motor Iya Karena ada motor bapak Ya justru Aldo gak enak pak Masa bapak nungguin Aldo terus Kalau setiap mau berangkat ke toko Iya gak apa-apa Kalau aja tanya si Robby Kalau dia pasti tau Kalau bapak kurang paham yang begituan Iya Yaudah deh Ntar Aldo tanyain Jura Tuh Ah Kak Dot Oh jemput Oh jemput Idi Manis amat sih ini ayang Alah 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 Apa sih Eh tuh men udah keluar Biasanya aku nunggu dulu beberapa menit Gurunya mau pada rapat Kak Dot Oh Pantes Yaudah yuk Iya iya Kak Dot Aku mau cerita Tapi Kak Dot jangan marah ya Waduh Apa tuh Ih Tapi Kak Dot jangan marahin aku ya Sejak kapan kali aku marah-marah sama kamu Mau ngomong apa emang Tadi aku lagi ke kantin Si Jerry narik aku ke belakang Hah Si Jerry Mau ngapain Dia ngomong sesuatu sama aku Ngomong 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 apaan Tadi dia minta maaf sama aku Terus Dia ngajak balikan gak Eh jangan Eh jangan Eh jangan Ejak balikan Iya Terus kamu jawab apa Ya enggak dong Kak Dot Aku gak mau Benar Yalah Mending gak aku kemana-mana ya Kok aku mau sih ngomong sama dia Orang aku gak tau Aku lagi mau beli makan Eh dia ada di belakang aku Terus narik tangan aku Jadi tangan kamu dipegang sama dia Ya Iya Tapi kan bukan aku yang megang Orang aku ditarik Padahal aku udah lepasin Tapi dia malah maksa Bang-sama ngomong sama aku sebentar Nah betapa balikan Harusnya kamu langsung larik ya Gimana sih kamu ah Tuh Kak Katanya gak bakal marah Ya gimana gak marah Orang dia pegang tangan kamu Ya tapi karena aku udah cuci Kesel sih kesel ya Dia maksa mangsa aku kan Bukan akunya yang mau Yaudah Kak Dot sabar-sabar Kak Dot jangan ngebut-ngebut Udah dibaca mas Itu surat dari sekolah Udah udah Tentu apa Tolong usahain ya mas Kasih yang anak-anak aku Waduh Dari kemana ya mas Ya duit segini Ya aku udah tau mas Makanya aku minta tolong sama mas Oh ya Allah Ini sih bukan duit sedikit Iya mas aku juga tau Tapi kasian anak-anak Gak boleh ikut cuci ya Kalau sebelum bayaran sekolah Kok bisa sih kamu nunggak Sampai segini banyaknya Marni Ya gimana mas Namanya juga dari dulu Aku hidup sendiri Boro-boro buat bayar sekolah Buat makan aja aku susah mas Ya tapi kenapa dilimpahinnya Sama mas semua Loh kok mas ngomongnya begitu Ya bukan begitu maksudnya Itu barusan apa Ya maksudnya Ya gimana ya Emangnya mas pikir aku sengaja kawin sama mas Biar beban hidup aku Aku limpahin semua ke mas gitu Iya iya maaf Iya nanti mas cariin duitnya deh Sebenernya mas sayang gak sih sama anak-anak aku Ya sayang dong Marni Kan anak kamu anak-anak aku juga Ya wis mas kalau gitu Tolongin aku ya mas Ya kan kalau Mbak Marni sejapkan tetap Mbak Marni Ya wis aku mau tidur dulu Yaudah tidur Gi Yaudah yang sabar aja lah Yot Ya namanya juga cobaan Gue aja bingung kalau jadi lu Iya iya nah Tapi kalau bisa jangan bilang siapa-siapa ya Kecuali geng 4G Iya iya santai Yaudah gue mau balik Nantuk Terus lu tidur di tengah rumah nih jadinya Hmm masih muat sih di kasur juga Cuman gue ngerasa asing aja jadinya Nginep aja Yot di rumah gue Enggak ah kapan-kapan aja Kasian si Bapak Yaudah 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 gue balik ya Ya Pak Sabar ya Bang Feo Lagi ngadem Yot Tumbed sih gak ngantuk emang Belum Belum ngantuk Bapak Mending main catur Yot Udah lama kagak lawan Bapak Ya Ntar aja lah Yot Cih kenapa Takut Ya Bapak lagi kepikiran Takut aja besok-besok Gue lagi mikirin sesuatu Yot Bapak kenapa Pak Tumen-tumenan Itu kertas apa tuh yang dipegang Justru ini Yot Yang bikin gue gak bisa tidur Kenapa Pak Emang itu apaan Anak si Marni ini dapet surat ginian dari sekolahan Alah Gatau dah gue bingung Mana duitnya gede lagi Yot Hah Pak Pak Berapa emang Tiga juta Yot Gede amat Gede amat Pak Bayaran apaan Emang sekolahan swasta Kagak Dia nunggak mulu katanya Yot Dari mulai bayaran kecil Sampai bayaran gede Dia tumpuk semua Hah Kok jadi gini sih Pak Kenapa Bapak yang harus pusing coba Bapak kenal sebulan aja belum Udah dibikin pusing Lagian Bapak Gak usah ngomong gitu Namanya juga jodoh Peot bingung aja Pak Sama kondisi rumah yang sekarang Gak tau Peot harus ngungkapin apa sama Bapak Iya iya Lu gak usah ngungkapin apa-apa Itu gue udah paham Yot Hah Iya Pak Terus Bapak mau nyari duit kemana Belum lagi ini Peot bentar lagi mau ke lulusan Malah ditambah beban baru lagi Iya ke lulusan pasti juga banyak duitnya Ah pusing gue Sama Pak Gue minta tolong aja deh sama lu ya Minta tolong apaan Gue gade dulu deh motor lu ya Bukan Sudah kuduga Jangan aneh-aneh dong Pak Itu kan motor kesayangan Peot Ya kan digade doang Yot Ah enggak 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 Ya dengerin dulu Kagak dijual Ntar gue tebus lagi Enggak Pak Ah elah Bapak tega banget sih sama Peot Hah Ya Bapak bingung mau nyari duit kemana Ya terserah Bapak lah Itu mah urusan Bapak Bukan urusan Peot Ya Allah Yot Lu gitu amat sama orang tua Makanya Pak Kalau mau kawin tuh liat-liat Jangan ikutin hawa nafsu Eh udah 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 Oh lu malah nyeramain orang tua sih ah Lu Melunjak lu ah Tau ah Peot mau tidur Ya gimana ya Enggak kesel ya Ya gimana sih Wah kasihan juga ya Bang Peot Ya harus berkorban dong Harus berkorban Berkorban Diminta buat Gedein motornya Buat Ya iya Sekolah Gede tirinya Ya kan Belum Bang Peot juga kan Mau kelulusan Pasti butuh banyak duit Ya kan Berkelulusan Tapi gimana dong Itu motor kesayangan Bang Peot Gimana gak kesel ya Iya juga sih Kalau aku juga Mungkin Ya tapi gak Jangan Tapi pasti bakal Kesel juga sih Ya gimana ya kan Demi kebahagiaan Bapaknya Tapi Terujung Ujung Sedih Ya kesel Ya gimana Ya campur aduk lah pokoknya ya Gimana ya Gimana ya Bang Peot Ya sudah lah Sampai disini saja Video aku kali ini Ditunggu video aku selanjutnya ya Jangan lupa Like Subscribe Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh I got lost On the way to you In an orange sky By the ocean blue Every mile lost My soul renewed Taken by the sunrise And the golden I got lost I got lost I got lost I got lost